Oke, teman-teman, sudah bisa lihat semua. Oke, kita mulai ya. Bagaimana technical perspektif dan implementasi dengan Arduino untuk TinyML gitu ya. Dan bagi teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Andri, saya co-founder dan CEO DaikorX. Dan saya ini juga menjabat sebagai wakil ketua umum asosiasi IoT Indonesia atau ACOT. Dan 12 tahun terakhir diberikan kehargaan sebagai Microsoft Most Global Professional atau NDB ya, teknologi Microsoft Azure. Akhirnya saya sebenarnya engineer ya. Tapi ya saya minta bahwa di teman-teman selama 15 tahun terakhir. Nah, terkait dengan AIoT gitu ya, atau TinyML ini, sebenarnya saya sudah promote topik ini selama 2 tahun terakhir ya. Khususnya tahun lalu, mungkin ada 20 kali sharing tentang topik ini. Nah, maksud saya adalah bahwa sebenarnya hype atau buzz dari AIoT ini sudah cukup lama gitu ya. Dan 2 tahun terakhir. Dan kita sangat menunggu banyak use cases dan tulis di kasus ya di lapangan. Sehingga banyak solusi-solusi yang di-enable dengan AIoT dan TinyML ini gitu. Itu yang saya sharing. Jadi, mudah-mudahan setelah acara ini kami tunggu ya solusi dari teman-teman. Oke. Nah, talking about AIoT, itu akan ada keyword IoT ya. Internet opting. Apa itu internet opting? Nah, saya yakin teman-teman yang join ke sini, entah hobis, entah makers gitu ya, atau developer, startup, enterprise, yang sudah familiar dengan Arduino. Pasti sebenarnya memang kalau ngoprek Arduino, ketujuan akhirnya ya bagaimana kita membuat solusi IoT kan. Jadi, saya yakin teman-teman sudah paham ya benar IoT ya. Saya cuma ingin sedikit mengulang aja di sini. Kita remind sama-sama apa itu IoT gitu ya. Ya, prinsipnya ya, apa, internet opting adalah bagaimana di sini ada benda-benda fisik, ya kan. Seperti, ya di sini misalnya ada sapi, ya kan, ada metaran listrik, ada sepeda, ada gedung gitu ya. Ada tanaman. Gimana pada benda-benda fisik ini kita pasangkan devices, ya misalnya sensor, kuator gitu. Yang tujuannya untuk men-collect besaran-besaran pieces dari benda-benda ini ya. Misalnya kalau sapi ya, sapinya sehat atau enggak gitu kan. Kalau tanaman ya, misalnya insul hara dari tamak. Di mana tanaman yang ditanam, seperti apa. Data yang di-collect ini kemudian dipertukarkan baik satu sama lain, antara gendam-gendam ini, ataupun dipertukarkan dengan internet, atau dengan cloud. Transmisi data itu akan kemudian dipasilitasi oleh productivity atau communication network, barui gateway atau gate station, ya kan. Kemudian melalui gate station ini kemudian data akan di-perwad ke cloud. Nah, user, manusia ya, disini sebagai user, itu kemudian bisa mengakses benda-benda fisik ini melalui aplikasi. Seperti web atau mobile app, sih. Jadi manusia dan benda-benda itu saling koneksi, sehingga ya bisa di-perwad ke-opting, sih. Nah, keyword dari IoT adalah banyak gitu ya, lots of time gitu. Jadi, kalau satu dua ya di IoT lah, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, ketika misalnya benda yang kita pasang atau kita deploy ini yang banyak, dan data yang di-collect sudah sangat-sangat besar, kita perlu cara ya untuk mem-make sense atau mengolah data yang ter-collect tersebut. Karena data itu, ada yang bilang data is the new oil gitu ya, tapi misalnya Pak Budir Harjo bilang data itu is the new junk sampah sebenarnya kalau tidak di-collect. Nah, bagaimana kita mengolah itu gitu? Nah, ini jadi PR di IoT. Nah, lalu terkait dengan Internet of Things juga ya, teman-teman sering baca ini gitu ya. Mungkin ada yang tahu tentang NB-IoT, itu salah satu teknologi konektivitas IoT ya, yang didesain secara spesifik untuk IoT. Kalau kita lihat di sini banyak sekali feature ya gitu ya, secure, deep penetration, misalnya, nervous underground misalnya, sebut keparkiran, ke-referangan, dan seterusnya. Dan saya mau highlight ini nih, optimize for low-power consumption 10 tahun battery life. Ini percaya nggak percaya gitu ya, beneran apa enggak? Nah, kalau saya bilang, itu gimmick gitu. Jadi 10 tahun 10 years battery life itu adalah gimmick. Gimmick ya, teman-teman, maksudnya, nyata dan tidak nyata gitu. Kenapa gitu? It's too good to be true gitu. Nah, tapi itu achievable, bisa dicapai dengan kombinasi-kombinasi seperti ini. Misalnya kita pakai baterai yang besar gitu, kapasitasnya, misalnya 19Ah gitu. Tipe misalnya baterai yang no rechargeable. Kita bisa pakai, bahkan baterai ini bisa sampai 39Ah gitu. Dan atau ya, kita bisa men-transmit datanya 1 atau 2 kali sehari gitu. Atau ya, per 2 jam sekali misalnya. Atau per 3 jam sekali kita transmit. Jadi dalam sehari itu mungkin hanya beberapa kali ya. Di bawah 10 kali bisa kita transmit data. Dan yang ketiga adalah payload size-nya. Ukuran data yang kita transmit, itu kecil gitu. Mungkin antara 10 sampai 100 bytes. Nah, jika kita transmit data yang ukurannya kecil, maka waktu yang diperlukan untuk men-transmit itu kan juga pendek ya. Nah, ketiga hal ini, atau baik salah satu atau ketiga kombinasinya itu memungkinkan, akan memungkinkan kita bisa mencapai baterai life sehari. Tanpa ini, ya, kalau hanya teman-teman hanya mengandalkan NBLT, SUT, kita kira data seenaknya gitu ya. Terus kita transmit data yang sering-sering belum sehari. Atau baterainya mungkin. Sebeda baterai handphone, which is dengan berapa ribu per hour. Ya, ini nggak mungkin ya. Sudah tahu. Nah, nanti ada kaitannya. Kenapa saya ngomongin gitu? Dengan IoT dan pengen-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Atau LTE gitu ya. Atau event 3G misalnya. Itu bisa cuma seratusan mili ampere itu karena Samsung. Setiap kali transmit. Oke. Jadi itu ya. Keyword-nya adalah ini. Bagaimana kita menghasilkan data sesedikit mungkin. Lalu payload size-nya sekecil. Nah, sehingga ketika kita cuma bisa mengirim data dengan ukuran sekecil ini. Ini order bytes ya. Ya, ini constraint. Ini yang tersebut sebagai bandwidth dan power constraint. Karena perangkat IoT kita akan di-power oleh baterai. Ya, ini nggak selalu berlaku untuk semua use case IoT ya. Misalnya kalau perangkat kita bisa di-power dari mains atau dari PLN gitu ya. It's okay. Tapi ketika perangkat IoT kita di-power oleh baterai dan kita simpan perangkat tersebut di remote area misalnya. Ya, nggak mungkin kita sering datangi untuk diganti baterai. Nah, maka optimasi dari penggunaan daya ini jadi sangat-sangat. Nah, kalau kita lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya perangkat seperti ini ya. Perangkat IoT seperti ini dengan sensor yang banyak misalnya. Contoh aja. Dia punya sensor GPS, atau GNSS, dia punya IMU gitu ya. Selain itu terlihat di kioskop. Dari temperature, temperature dan humidity. Ini untuk ambient. Ambient implement ya. Bukan spatial, ambient light dan seterusnya. Ini kan sensor yang sangat capable sebenarnya. Karena kita punya constraint power dan constraint bandwidth tadi. Jadi kita hanya bisa mengirim data dengan ukuran, dengan payload size seratusan bytes. Tentunya, dan tentunya kita nggak bisa sering-sering ngiring gitu ya. Nggak bisa sering-sering class data. Demi mencapai power consumption yang rendah. Demi 10 tahun baterai light tadi gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang kita kirim itu sebenarnya cuma latest data aja. Data terakhir aja. Data terkini gitu. Misalnya kalau GPS ya, kita cuma kirim. Artitude, longitude, speed direction yang terakhir. Kalau accelerometer gyro ya kita misalnya kirim. value terakhir atau average-nya misalnya. Atau istilahnya RMS misalnya. Atau misalnya untuk bagi temperatur kita bisa kirim peak dan lowest-nya. Jadi kita tahu kalau misalnya sensor bagi temperatur yang terpakai ikan untuk manusia. Kita tahu. Atau hewan misalnya. Kita tahu bahwa berapa sih maksimum. Rentang waktu terbentuk dan lowest. Dan seterusnya ya. Jadi actually data yang kita kirim itu sebenarnya Hanya data yang terakhir atau data dalam kondisi tertentu. Asal populasi gitu. Kalau kita lihat ya di sini ya. Sebenarnya 99% dari sensor data itu harus dibuang. Demi bandwidth gitu. Consent power juga. Demi yang. Nah, maka power. Padahal bayangkan ya. Teman-teman bisa bayangkan. Dengan data GPS, GNSS aja. Kalau kita tahu. Kalau kita kirim data sesering mungkin. Kita bisa tahu pergerakan dari benda tersebut. Atau kalau kita kirim data akseltometer gyro sesering mungkin. Sebanyak mungkin. Kita bisa tahu pola pergerakannya. Bukan cuma average-nya gitu. Bukan cuma rata-rata aja. Tapi bagaimana perilaku dari benda atau mahluk gitu yang kita pasangin sensor ini. Apakah dia aktif misalnya. Pergerakannya aktif. Atau dia diam. Atau dia. Misalnya kalau alat kita pasangkan ke sepeda motor gitu. Kita tahu sepeda motor itu sedang. Ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya mau dicuri lah. Ada harassment lah. Jadi banyak data yang hilang. Sebetulnya yaudah kirim aja bahwa semuanya. Gak apa-apa. Tapi korbannya adalah power. Korbannya adalah bandwidth. Dan untuk teknologi konektivitas tertentu. Memang tidak dimungkinkan. Impossible sebenarnya. Untuk mengirim batal. Dengan frekuensi atau interval yang sering. Dan ukuran yang besar. Oke kalau kita kirim dalam wifi. Kita mau kirim setiap 5 detik sekali juga oke. Dengan ukuran kilobytes bahkan kilobytes itu oke. Tapi teman-teman tahu ya. Power consumption wifi itu ya luar biasa. Kalau sensor ini pakai baterai. Ya mungkin batalnya kena sehari. Tidak habis. Jadi dalam implementasi nyata IoT. 9% data itu akan dibuang. Sayang banget. Disclosure ini board ini adalah board dari produk kami. Smart format. Produk yang memantau. Kondisi sapi gitu. Nah sekarang kita coba lihat satu use case gitu ya. Kita sebut motor failure detection. Nah motor failure detection ini. Salah satu kegunaannya adalah bagaimana kita bisa. mendeteksi kemungkinan kegagalan dari mesin. Motor listrik. Failure itu macam-macam ya. Misalnya ada bearingnya yang haus gitu ya. Terusak lah. Atau shaftnya mungkin. Kedesel dan gimana. Intinya putaran motor ini tidak normal. Nah kalau kita lihat semua mesin produksi. Entah mesin tekstil. Entah mesin pengolahan sawit. Entah mesin pengolahan kertas misalnya. Itu pasti komponen terkecilannya adalah motor listrik. Seperti ini. Nah teman-teman bisa bayangkan satu use case seperti ini ya. Bahwa kalau kita bisa deteksi kemungkinan failure dari motor ini. Kita bisa mengantisipasi kemungkinan istilahnya back down. Back down itu artinya kondisi di mana pabrik itu berhenti produksi. Jadi kan pabrik itu kan isinya ya kombinasi mesin-mesin. Dengan dalam mesin itu ada motor-motor kecil seperti ini. Kalau salah satu saja motor rusak ya. Mungkin satu mesin itu masih lagi tidak terjadi normal. Dan biasanya karena dalam pabrik itu bentuknya conduction line gitu ya. Saat satu komponen mesin rusak ya. Satu line itu tidak jalan. Banyak-banyak satu motor doang. Nah kalau satu motor ini kemudian kita bisa prediksi ya. Kemungkinan akan rusak. Nah kita udah bisa melakukan namanya predictive maintenance. Atau preventive maintenance. Membawakan maintenance secara preventive ya. Sebelum terjadinya back down. Nah keywordnya atau modalnya adalah kita tadi. Mendeteksi kemungkinan failure secara dini. Seperti ini sebelum acuri memang merusak. Nah untuk melakukan itu yang kita lakukan apa biasanya? Salah satu caranya kita ukur vibrasinya. Jadi vibrasi dari motor. Di stiknik kita ukur dengan sensor vibrasi. Ya macam-macam. Bisa sensor analog ya. Analog yang dekat seperti ini. Atau kita bisa menggunakan misalnya accelerometer. Sepertinya yang gesture update gitu ya. Intinya kita collect data mentah ya. Dari sensor vibrasi. Kemudian. Ini contoh misalnya datanya seperti ini. Dikollect oleh microcontroller. Lalu microcontroller akan kirim data mentah tersebut. Ke cloud. Jadi ilustrasinya seperti ini. Raw data. Data mentah dari vibrasi ini. Untuk misalnya. Memprediksi satu. Kondisi tertentu ya. Entah misalnya. Failure atau normal. Biasanya at least kita perlu data misalnya satu kilobyte. Tergantung ya datanya dari mana ya. Maksudnya sensornya apa. Kalau sensornya analog ya. Mungkin datanya data analog. Tetap kalau datanya. Sensornya accelerometer ya. Ini data digital. Ini kita collect. Dikollect oleh microcontroller. Kurang lebih ukuran datanya satu kilobyte. Nah supaya data ini kita bisa interpretas apa artinya. Maka kita perlu bantuan cloud. Bagaimana kita bisa melakukan proses ini yang aneh-aneh di sini. Kita lakukan misalnya. Fast value transform gitu ya. Kalau kita kirim data mentah ini. As it is. Dan ingat ya. Tadi saya cerita tentang teknologi LPWA. Atau. No Power Light Area Network ya. It is. Jadi connectivity. Yang memang paling naik dipakai untuk. Diskasi IoT. Lalu saya kita coba kirim. Data ini lewat LPWA. Setelah data. Vibrasi ini kemudian masuk ke cloud. Bilang cloud. Bisa ada analytics gitu ya. Sehingga kita bisa dapat misalnya. Notifikasi atau alert. Terjadi fault. Terjadi perusahaan. Kalau misalnya. Ya sebabnya ya. Nanti dianggung Indonesia ya. Sehingga Indonesia bisa reaksi. Kerajaan alert. Idenya seperti itu. Yang saya mau highlight juga disini. 1 kilobyte. Jadi kalau teman-teman. Coba kirim data 1 kilobyte. Melewati LPWA. Misalnya Lora. Selamat. Itu bisa. Ya saya kasih tenaga kutip. Take forever gitu ya. Emang. Bisa nyampe bisa enggak gitu. Kalau pun nyampe ya. Teman-teman. Yang pasti enggak bisa kirim langsung. 1 kilobyte. Tekniknya ya harus di. Pecah ya. Di slice. Misalnya per. 100 byte. Atau. 100 byte. Recordnya harus kita susun kembali. Atau slice tadi ya. Sebenarnya untuk data yang butuh. Tapi ketika teman-teman lakukan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Consume more power kan. Karena untuk ngirim 1 kilobyte itu. Misalnya. Lora itu. Punya duty cycle ya. Misalnya. Di Indonesia kita punya. Remulasi 1%. 1% itu artinya. Kita hanya boleh ngirim data. 36 detik dalam 1 jam. Total ya. Jadi kalau kita punya rentangan waktu 1 jam. Maksimum kita bisa kirim data itu hanya 36 detik. Jadi. Kalau kita paksain. Lebih dari itu ya. Pertama kita akan. Melanggar aturan. Kedua. Most likely si. Penguarnya Lora Wan akan. Mencegah itu. Jadi intinya akan. Akan. Sulit ya. Untuk. Bisa mengirim data sering-sering. Tentunya kita juga gak. Gak ingin. Girim data itu. Jedaannya terlalu lama. Karena artinya untuk. Menerjemahkan. Satu kondisi. Misalnya. Katalah kondisi ini artinya. Masa baru kita. Ketahui. Volt itu baru seti jam kemudian. Karena. Perlu waktu untuk menerjemahkan. Yang banyak lagi. Akan harus pecah-pecah. Kemudian. Karena ada yang lebih cycle. Maka. Tidak boleh sering. Mungkin. Per-12. Per-12. Sekali. Atau. Per-13. Sekali. Akhirnya. Do the match. Kalau 100 byte. Mungkin harus mengirim 10 kali. Kemudian. Dengan tentang waktu. Let's say. Atau 1 menit. Kita harus. Menunggu 100 menit. Per-1. Ya kan. Terus menit itu berapa. Sejam. Sejam setengah lebih ya. Jadi untuk mengetahui. Volt itu. Mungkin kita seminggu. Satu jam setengah. Lebih. Untuk mengirimkan. Data mentah. Sebesar. Satu kilo. Tidak masuk akal. Pertama perlu waktu yang lakukan. Yang kedua. Ya otomatis konsum. Ya akan konsum. Akan konsum. Mengonsumsi. Daya lebih tinggi. So. Ya itu akan. Jadi tidak ada gunanya. Kita gunakan. LPWA. Awalnya kita pakai LPWA. Jadi. Low Power Wide Area Network. Kan tujuannya adalah. Bagaimana. Kita bisa mencapai. Low Power Connectivity. Kalau kondisinya kayak gini. Ternyata. Jadi gak. Gak masuk akal. Jadi. It will beat the purpose. Dari. Low Power Connectivity. Oke. Berarti. Gimana dong caranya. Yaudah. Jangan mengirim data mentah dong. Oke. Berarti. Kita hanya kirim data sampel. Atau data yang kita kalkulasi. Di dalam Michael Controller. Ya kan. Jadi kembali lagi. Ehm. Tapi data mentah ini. Nah kita bisa melakukan. Initial processing. Misalnya kayak. Kita bisa hanya mengirim. Katakanlah. Ticknya aja. Tick dari data. Dari. Dari vibrasinya. Misalnya yang merah itu. Ya. Yang merah. Ini adalah. Picknya. Nah. Pick ini kita kirim data. Jadi. Bukan. Bukan kita kirim. Satu. Satu. Time series ini. Gitu ya. Tapi kita hanya. Kirim. Kondisi. Exactly. Di peak ini. Data. Exactly. Di peak ini. Ya. Kita kirim ke cloud. Oke. Atau. Kita lakukan. Initial processing. Misalnya. Menggunakan. Fast Fourier transform. RFT. Kita boleh. Kita lihat. Di sini. Frequency. Kita. Konversi. Dari. Apa. Time series data. Menjadi. Atau. Time domain data. Jadi. Frequency domain data. Jadi. Kita ubah. Ke domain frequency. Itu ya. Teman-teman yang udah ngambil. Kalo plus. Seharusnya tahu nih. Poir transform. Nah. Ini kita. Bisa tahu ya. Dari gelombang. Ini kita bisa tahu frekuensinya berapa. Frekuensi utamanya. Dan juga kita. Bisa tahu harmonik. Frekuensinya. Nah. Yang kita kirim itu nanti datanya adalah. Hanya data frekuensi. Utama dan harmonik. Artinya tetap lebih jauh. Mencil dibandingkan kita. Hanya. Kalau kita. Bener-bener menirim. Rauh data. Kita datang. Oke. Dan. In fact. Sebenarnya. Selama ini. Ada beberapa. Kalau sebabkan kita sendiri pernah mengaklukkan. Just guys ini. Ini yang actually kita kirim. Jadi data hasil pengolahan RFP ini. Kita kirim. Di cloud. Lalu cloud mencoba menerjemahkan. Apa arti frekuensi. Apa arti frekuensi. Baik. Primary frekuensi dan frekuensi harmonik ini. Itu artinya apa. Dan kemudian kita bisa tahu. Ada kemungkinan kesalahan atau fault. Di motor ini. Harapannya kita bisa. Kita bisa melakukan politics. Tapi. Ya. Let's say kita. Kalau kita kirim. Peak data aja. Ini disini. Kalau kita lihat ya. Yang saya kotakin ini. Itu ada kondisi yang gak normal. Anomali. Nah. Kondisi anomali ini. Kita gak pernah. Kita bisa kirim. Karena kita hanya. Jadi banyak interesting features. Kondisi-kondisi. Atau event-event. event yang menarik. Yang menjadi. Yang harusnya diperhatikan. Itu malah gak kita perhatikan. Karena data itu gak pernah. Jadi kita akan kemungkinan. Miss ya. A lot of interesting events. So. What to do. Jadi somehow. Bagaimana caranya. Harus ada semacam. On device intelligence. Untuk melakukan analisis yang konflik. Bukan hanya sekedar pengolahan data. Dengan efeksi. Atau hanya mencari RMS. Mencari P. Atau average. Kita harus melakukan. Complete analysis. To write on the device. Langsung di device. Sehingga yang nanti. Yang kita kirim. Itu benar-benar hasil konfusian. Benar-benar keputusan. Dan itu biasanya. Cuma beropperbaik. Jadi kembali ke kasus ini tadi. Tetap ya. Kita. Dapatin raw data dari sensor. Nah somehow. Di sini ada on device processing. Artinya processing. Yang dilakukan langsung. Dalam microcontrollernya. Ya kan. Yang outputnya langsung gitu loh. Outputnya adalah. Normal atau. Fold gitu loh. Yang fold-foldnya. Misalnya kita mau lebih. Detailing lagi. Misalnya fold-nya bearing. Fold-nya sharp. Kita langsung. Kirim. Proses data aja. Data yang nganasih. Prosesnya. Kalau kita cuman ngirim. Data normal atau data fold. Ini kita kirim data byte aja gitu. Tinggal jen-jen aja. Di cloud-nya. Kalau datanya 0A0B01. Berarti normal. Kalau 0A0B02. Itu artinya. Fold. Atau ya teman-teman bisa gitu loh. Ada satu byte aja. Sehingga ya nanti. Tetap. Di dashboard kita bisa. Tampilkan alat. Artinya fold. Ya kan. Nah hal seperti ini akan. Saving power. Walaupun. Walaupun disini ada processing. Yang mungkin akan terdengar berat gitu ya. Prosesinya. Yang pastinya yang namanya processing. Akan take power. Akan terbur. Energi gitu ya. Tapi karena. Data yang dikirim juga kecil. Berarti. Waktu yang diperlukan untuk mengirim data. Itu akan sangat-sangat pendek. Sehingga. Total konsum. Kalau menariknya tetap kecil. Bandwidth jelas ya. Karena kita yang kita kirim dengan segini. Yang tidak baik. Dan. Kita tetap bisa melakukan. Complete analysis. Tidak ada yang hilang. Nah pertanyaan besarnya. Apa ini? Ini tuh apa? Conditas processing tuh apa? Masih tidak menengah gitu ya. Nah nanti Alwin akan kasih sample yang real. Dan kita lihat code dan. Dan kita kasih dengan machine learningnya gitu. Saya akan lanjut dulu ke introduction ini. So keywordnya disini adalah machine learning. Berarti machine learning ini harus running di dalam microcontroller. Menarik. Nah kalau kita ngobrol machine learning ya. Kalau kita ngobrol machine learning. Pasti asosiasi machine learning itu adalah. Ini ya. Data center. Huge data center. Data center yang isinya. Ribuan. Keluangan ribu. Server rack gitu ya. Dan. Juga ini juga sih. Apa namanya. Spek dari satu. Unit servernya pun juga luar biasa gitu. Misalnya kalau. Ini foto yang saya ambilnya adalah. Data centernya detail AI gitu ya. Dimana disini mereka menggunakan CPU. Dan tensor processing unit. Microprocessor atau. Atau. Yang. Didesain khusus untuk. Keperluan. Sementara nih. ASIC. Sementara spesifik IC. Nah biasanya asosiasinya seperti ini gitu. Nah sementara kalau kita lihat. Kita kembali lagi kasus kita tadi. Kasus kita tadi itu sebenarnya. Problemnya ini. Jadi ini beberapa. Problem machine learning yang sering kita temui. Itu sebenarnya. Gak banyak gitu. Misalnya contohnya. Klasifikasi. Klasifikasi. Klasifikasi itu artinya. Kita menentukan. Apa yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Nah jadi dalam kasus. Motor fault detection tadi. Sebenarnya itu adalah masalah klasifikasi aja. Apa yang sedang terjadi saat ini. Apakah mesinnya normal. Apakah mesinnya fault. Kalau penempatan mau lebih detail lagi. Faultnya apa. Apakah faultnya very. Faultnya sharp. Faultnya apa. Itu hanya masalah klasifikasi. Nah masalah yang kedua adalah. Anomaly detection. Apakah normal. Getaran atau vibrasi dari mesinnya. Apakah normal. Atau tidak normal. Nah lebih jauh lagi. Kita bisa mendapatkan namanya fault testing. Kita memprediksi masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Oh mungkin dengan. Apa. Pola vibrasi seperti ini. Maka. Mesinnya akan rusak. Seminggu lagi. Betul. Nah ini beberapa masalah. Ini hanya beberapa ya. Masih banyak masalah. Masalah yang lain. Ini hanya beberapa. Bagaimana masalah saja. Nah tapi untuk masalah-masalah ini. Masalah-masalah ini sebenarnya. Inference-nya. Atau. Atau prediksi dari. Atau processing-nya gitu ya. Dari masalah-masalah ini. Kalau kita mengenal masalah. Itu sebenarnya sangat positif. Kita lakukan di. Antra controller. Ultra low power. Low post. Tiny microcontroller. So. Masin-masalah ini yang running. Di atas. Tiny microcontroller. Tersebut. Tiny ML. That's it gitu ya. Jadi itu ini. Tiny ML. Ya. Tapi. Ini hanya istilah. Hanya. Jargon. Hanya. Yang penting itu gimana kita mencapai. Tiny ML. Hal ini gitu. Oke. Nah. Yang besarnya adalah. AI ADH. Atau machine learning ADH. Machine learning atau AI yang running di device langsung. Di microphone control langsung. Di microprocessor langsung. Atau device yang kita pasang. Kita deploy di lapangan. Bukan AI yang running di cloud. AI yang running di cloud. Biasa ya. It's been around. For some times. Tapi AI ADH ini adalah. Renang baru. Nggak baru-baru malah. Tapi renang baru. Kenapa kita pusing-pusing. Kenapa capek-capek. Kenapa hassle. Kita mikirin AI. Jadi ini alasannya. Kita bisa mencapai high performance. Nggak ada latency. Karena. Tidak ada. Data mentah yang harus kita kirim ke cloud. Dalam kasus. Motor fault detection tadi. Data mentah yang 1 kilobyte. Tidak perlu kita kirim ke cloud. Kita bisa. Langsung proses. Langsung. Cepat. Yang kedua. Bisa penderja offline. Jadi. Nggak ada connectivity. Apapun alasannya. Karena AI inference. Atau proses yang langsung terjadi. Device. Hasilnya langsung. Dan tidak perlu ada connectivity. Dan. Ujung-ujungnya adalah. Power consumption. Dan bandwidth consumption. Akan lebih efisien. Karena yang pertama. Yang kita kirim. Ke cloud. Melalui connectivity. Excel PWA tadi. Ada data yang kecil. Data yang kecil. Dan kasus kita. Contohnya 3 byte saja. Kasus kita. Kirim data. 1 kilobyte. Ya kan. Jadi kita bisa menggunakan. Lora atau NGL. Dan memungkinkan. Perangkatnya dipawah. Lepas. Itu alasannya. Nah sekarang. Karena kita. Mungkin teman-teman yang join disini ya. Pengen tahu gimana caranya gitu ya. Sorry kalau. Untuk laksinnya pelamaan. Cuman ya. Saya tetap terburu. Secara sistematis. Mungkin penyampaikan. Bagaimana caranya. Nah pertama. Kita perlu hardware dan software. Hardwarenya seperti apa. Tergantung use case-nya. Tergantung kasus yang kita pecahkan dengan master learning. Atau AI, IDH ini. Nah kita perlu prosesor yang spesifik. Jadi. Prosesor yang memang didesign. Untuk. Bisa melakukan misalnya. Jalan-jalan. Karena. Most of. AI sekarang kan. Mesen learning. Dan most of mission learning. Saat ini adalah deep learning. Nah deep learning itu. Pada dasarnya. Misalnya ya deep neural network. Which is. Network yang. Besar dan dalam. Jadi harus bisa merunning. Neural network secara. Sangat-sangat efisien. Jadi mereka pandangnya seperti itu. Misalnya ya. Kita bisa menggunakan DPU. Atau IPJ gitu ya. Atau IC tadi. Atau specific IC. Which is ini yang dipakai. Untuk bikin DPU-nya Google gitu ya. Atau kita bisa pakai DSP. Misalnya. Kita senyap. Nah. Kebanyakan microcontrol saat ini. Misalnya ARM. ARM, Cortex, and Port. Sudah ada DSP. Misalnya kita bisa pakai DSP. Kalau misalnya kasusnya adalah machine vision. Kita bisa melakukan object protection. Object classification. Artinya visual. Kita perlu yang lebih. High power lah. Mungkin kita perlu DPU. Nah yang kedua. Kita perlu development board. Dan aksesoris. Ini supaya cepat aja. Teman-teman bisa. Beli. Ini. IC-nya. Terus. Desain skematik. Board sendiri. Solder sendiri. Tapi dalam langkah belajar ya. Kita perlu. Development board. Misalnya untuk TPU. Kita punya. Coral dead board. Ini dari Google. Atau dari Intel. Intel punya namanya NCS. Ada yang cukup low cost juga. Namanya Max. Civic Max. Atau kita bisa gunakan Arduino. Karena topik kita Arduino hari ini. Kita bisa gunakan Arduino Nano. Bia license. Impact nanti Auline akan pakai ini. Lalu untuk software-nya. Kita perlu. Pastinya compiler. Compiler-nya. Maksudnya compiler. Misalnya model. Dan model itu. Kita harus. Convert gitu ya. Contohnya kita perlu. TensorFlow misalnya. Sebagai. SDK. Sebagai tools. Untuk membuat model. dan spesifiknya. Kita putus. Of all life. Nah. Belum kasus. Misalnya Intel NCS. Kita bisa pakai. Open Pino. Atau. Kalau si. Dan pendukung. Misalnya. Dikumentasi. Datas. Nah. Ini. Secara umum. Ini secara umum. Kita perlu. Lalu. Proses. Pipeline-nya. Gimana ya. Pipeline. Dalam penyiapan. Misalnya. Modalnya. Yang namanya. Machine learning. Tentu kita harus. Lakukan training. Machine learning training. Ini yang. Bisa kita. Lakukan dengan tools. Yang teman-teman suka aja. Bisa. Bisa. Setelur. Loh. Teras. Bisa. 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 Silahkan. Pilih. Bisa. Pilih. Tools. Dikuasai. Nanti output dari. Training ini adalah. Tergantung tadi teknologi yang dibeli. Kalau misalnya. Keras. H.Py. Bukit. Kalau kita. Sampai. Bid. Bid. Atau yang umum. Yang. Bisa dibilang. Cross platform. Bisa dibilang. Konex. Misalnya. Mx. Ini adalah output dari. Mx. Nah. Ini tuh gak bisa langsung kita pakai. Itu keperluan. TNNR. Jadi artinya model ini tidak bisa kita langsung pakai. Dalam item controller. Kita perlu optimize. Supaya ukuran. Ukuran dari murung yang kecil. Jadi misalnya. Satu H.Py. Ini. Bisa. Order. Satusan kilo. Sampai. Mega. Sampai. 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 Dibasal. Karena. Eventually. Modelnya harus kita burn. Kita flash. Ke-Maga control. Which is. Teman-teman tau. Storage atau flash. Memory dari. Mega control. Apa sih. Ya. Kalau Arduino. Would know. Berapa sih. 12 kilo. Lupa. 12 kilo. Saya lupa. Tapi. Ibenya. Sedip sekali. jadi tidak mungkin tapi tadi saya harap arduino nano 33 bio essence itu 512 jadi intinya harus kita optimize sehingga kita dapatkan namanya IR file ini bentuknya nanti kita lihat nah IR file inilah yang kemudian kita kirim atau kita transfer atau burn ke ini secara umum banyak karena banyak teknologi untuk ini secara umum seperti ini kalau kita spesifik ke tinyml khususnya di arduino sama gitu ya kurang lebih kita train dengan dengan atau atau cloud yang kita pilih gitu ya h5.db kita optimize dengan toko namanya toko ini adalah tools dari TensorFlow Lite sehingga outputnya adalah TF Lite TensorFlow Lite nah supaya TF Lite ini kita bisa pakai itu masih kontrol kita harus convert menjadi jadi namanya c-by-array jadi kita jadikan array of byte-nya dalam bahasasi kita bisa pakai terus namanya XSV udah kalau udah jadi array ini kan kita tinggal copy-paste ke nanti sesimpal itu pipeline-nya simple tapi kita dengan azure setel prosesnya nah ini kalau misalnya kalau ya sebagai MVP azure saya sudah dengan azure kalau kita mau pakai azure misalnya untuk apa yang namanya dalam pipeline penyapan modalnya ya ya trainingnya bisa kita lakukan di azure ya kita prepare datanya di azure kalau kita train modelnya kita package modelnya gitu ya jadi tiga atau disipari tadi kita paling di tiga nah dari sini baru kita masukin ke waktunya tadi misalnya TensorFlow Lite model gitu ya sama itu tepat compress dengan toko kita 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 kontrol terus kita integrasi nah disini adalah ini ya gitu apa arsitektur dari firmware yang ada di mada kontrol ini khusus ya dan machine learning modelnya which is si array byte ini kita copy paste udah ini satu pemberit oke kita lihat contoh ya langsung kita melakukan gesture recognition dengan framework dashboard light dan saya akan menggunakan board yang bukan board official Arduino tapi saya tetap menggunakan Arduino framework supaya tetap match dengan topik kita hari ini nah bagi teman-teman yang belum paham gitu ya ini hanya sedikit mau remind aja bahwa Arduino itu bukan hanya board bukan hanya department board Arduino itu bisa department board Arduino itu bisa framework framework itu artinya kumpulan tools library langgan language walaupun language Arduino ini sebenarnya sih plus plus dibungkus sehingga seperti bahasa yang baru itu namanya Arduino framework dan kita pasti sering pakai namanya Arduino IDE sekarang Arduino itu juga punya Arduino Cloud juga jadi Arduino itu banyak jadi ini teknologi yang kita bisa pilih yang di provide oleh Arduino ya silahkan jadi langkah ini saya akan gunakan board yang lain which is Xperto 32 nah apa itu Xperto 32 ya ini hanya development board yang lumayan capable gitu ya ada dual core ada dual core yang di build ini ada beberapa sensor ya experimental sensor atau experimental sensor analog accelerometer nah nanti kita akan pakai accelerometer sensor ini terus ada cut USB cut slot dan ini accessible bisa dipasangkan aksesoris aksesoris lalu misalnya ini ada 40 pin yang compatible dan disini ada edge pin ini compatible dengan micro bit terus disini ada connector connector yang disebut growth connector ini biasanya sensor sensor atau modul-modul buatan siege studio ini biasanya di compatible dengan growth connector ini itu ada urutan pinnya udah pasti kayak gitu itu kalau teman-teman yang mau fokus belajar codingnya gitu ya instead of nyawak-nyawak nyawak-nyawak kabel jumper atau main-main deadboard belum apa-apa udah habis waktu sendiri untuk melakukan itu jadi sampah menggunakan deployment work nah Spectro 32 ini nanti bisa di-extend juga misalnya ada backpack kayaknya IoT DPS Lora sensor dana-dana-dana by the way ini sedikit jualan dibuat oleh Dicorex ini udah versi 2 ini udah ini udah dipakai lebih dari 400 orang di Indonesia saya lupa saya ngambil coba nah kita akan pakai ini tapi tetap programming ini oke how we get started kita klon tensorflow repo repository nya tensorflow kemudian nanti kita train modelnya kalau perlu ya abis itu kita selesai train ya kita coding jadi kalau saya saya ke sini jadi repo nya pastinya udah saya ini ya udah saya clone sebelumnya ini ini adalah repo dari tensorflow download atau cloud gitu ya oke bitcoin nah lalu di light kemudian di micro di sini ada beberapa sample gitu beberapa sample yang teman-teman bisa mainkan nah spesifiknya saya akan menggunakan sample namanya magic wand tongkat ajaib gitu tongkatnya haripotter gitu lagi potterhead ini menarik harusnya jadi kita bisa mendeteksi gesture dari tongkat itu dan microcontroll nya nanti saya tahu gitu itu gesture nya apa ide nya gitu nah di sini ada folder train ya di sini kita bisa mentrain datanya jadi jadi di sini saya saya nyalain ini saya nyalain namanya di beta network gitu ya lalu begitu saya nyalain tadi keluar di belakang di belakang teman-teman seperti ini nanti saya buka namanya di beta network ya teman-teman bisa train sendiri di sini ya artinya bisa ambil data sendiri lalu train ulang di sini ya 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 atau misalnya sesimpel pakai model yang udah ada di belakang kasus ini sebenarnya di sini udah ada model yang ready to use which is yang ini jadi di di eksemplenya di eksemplenya di eksemplenya terser for light tadi ini udah ada ready to use to train model gitu ya untuk magic one sampel ini kalau kita lihat isinya kalau kita lihat isinya kalau kita lihat isinya kalau kita lihat isinya ini 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 dari terser for the platform ini kita comfort jadi c by array nah ini sebenarnya c by array ini kita gak tahu ini gak usah cari tahu nah inilah yang tersebut model oke udah kita tinggal integrasi model ini ke firmware kita ya di sini saya punya code-nya nah seperti teman-teman lihat ini adalah bukti bahwa saya menggunakan Arduino by the way kalau ada yang bertanya saya pakai tools apa ini ya ini ya ini ya sosial code kalau ada yang gak tahu dan saya pakai namanya pakai extension namanya platform.io di platform.io ini adalah kumpulan toolings yang membutuhkan kita bekerja develop dengan pilihan microcontrol yang kita inginkan ini ya saya pakai extract road kedua dan premock-nya Arduino oke nah untuk Arduino nah disini ini spesifik tensorflow live ini kita harus import by the way library-nya ada disini ya tf-micro tensorflow dan seterusnya banyak sekali file-nya disini kita import ini kita tulukan lalu ya ya ini ya ini saya mau highlight disini tensor arena ini coba-coba ya ukurannya kalau tiba-tiba nanti or of memory ini jadi ini harus coba nah lalu kita masuk setup nah tipikal dari Arduino promo kan gini ya pasti ada setup ini ya masih ada setup pasti ada loop ya ini oke lalu kalau kita lihat di setup ya sebenarnya simple ya disini pertama saya cuma nambilin sesuatu kemudian selesai inisius modelnya keserbunan model ya get model ini sebenarnya saya mengambil dari array of array of bytes model yang ini tadi nah ini saya get model dari array of bytes eh tadi saya dapetin model saya cek dulu apakah bisa dibaca bisa diparsing ya kita bisa cek gitu ya kalau misalnya ternyata versionnya aja yang gak ketahuan berarti memang ya pasti gagal ya mungkin ada mungkin si byte arraynya ada yang ada yang salah gitu ya salah atau alas apapun alas so kita langsung lanjut tapi kalau ini kita bisa cek versinya gitu nah disini ini basically kita men-define apa namanya operator gitu ya operator dari general networknya gitu disini secara spesifik ya secara spesifik kita initialize yang diperlukan misalnya disini contohnya ada deepwise compilation 2D gitu ya ada max full ada full connected ada configuration 2D kita hanya app yang diperlukan aja kita bisa lihat disini kita bisa nanti cek gitu ya cek gitu ya apa aja operator yang di support oleh di applied kalau di control ya pokoknya semua ada disini aja oke jadi kok saya tahu yang ini yang di add yaitu kebetulan dari modelnya gitu jadi kebetulan model yang tadi kita tarang disini sebenarnya kalau kita lihat isinya train kita buka disini nah kalau kita lihat disini ada namanya boot cnn open position network kalau kita lihat disini kita lihat nih max full 2D drop out conclusion 2D sama dense dan disini artinya boot connected jadi operator operator atau layer layer ini ini layer ya sebetulnya nah itu kita make sure kita add nah kita add apa ini namanya ya kita add disini ini resolver ini kita lihat semua ya sama ya connected softmax jadi jadi kita make sure add yang kita keluarkan aja boleh gak di add semuanya pak boleh aja sepulnya nanti arena size-nya akan ini ini adalah alokasi nomornya jadi besar oke lalu kita allocate tensor kemudian kita siapin input nah kita harus make sure bahwa inputnya memang sesuai ukuran nah itu kalau kita lihat disini ukuran inputnya adalah ini ya ada tiga channel ada nah ya gitu lah selesai nah kalau inputnya gak sesuai dengan yang diharapkan oleh modelnya maka kita return juga sebetulnya jangan ada yang salah oke nah abis itu ini artinya sampai titik ini kita udah yakin bahwa model kita udah siap untuk dipakai nah karena kita akan menggunakan axelometer untuk memprediksi gesture ya maka kita harus siapkan axelometer disini ada set function setup axelometer ini sebenarnya manggil file ini axelometer manggil ini sebenarnya dia punya method namanya setup axelometer nah disini saya spesifik menggunakan apa axelometer namanya lsm6ds3 which is ini yang memang dipakai di yang dipakai di bot expector itu seperti itu oke sebelumnya gitu nah jadi kita akan menggunakan library lsm6ds3 which is saya sebenarnya saya menggunakan ini spakpan library dari spakpan spakpan lsm6ds3 disini saya setup disetup ini sebenarnya saya cuman nyeragal parameter ya terus sample rate nya dan seterusnya ini intinya ini selesai-selesai aja kalau misalnya gagal ya jangan lanjut tapi kalau selesai ya oke gitu ya dan harapannya ketika setup to berhasil berarti kita misalnya ambil ini oke nah saya udah burn ke nah microcontrollnya ini microcontrollnya ke bot yang memang saya pakai ini kan tadi expector 32 ya ini perangkatnya disini saya udah kasih di atau tongkatnya biar kaitan benar-benar kayak tongkat ajaib gitu lalu selesai hubungkan ke Apple USB apa kita baru lagi USB hubungan komputer disini oke nah saya ingin melihat saya akan nyalain dulu ini saya lihat disini kan dulu oke sudah terdeteksi ini ini nya ya sudah portnya nah sekarang saya tinggal nyalain selanjutnya ini kalau saya nyalain portnya nah tiba-tiba muncul ini jadi di sini sudah muncul magic start ya berarti code ini sudah terjadi sudah berhasil dicapai oke artinya set up axelrometer nya berhasil ini penting ya kalau misal axelrometer nya memang set up nya gagal ya kita gak usah lanjut gitu ya penyebab kegurangan macam-macam gitu nah sekarang kita lihat ke metode loop di dalam metode loop di dalam metode loop inilah sebenarnya yang prediksi gesture nya itu akan kita lakukan jadi data axelrometer akan kita baca lalu kita prediksi apa arti dari pergerakan kita atau gesture kita ini nah pertama kita baca data dari axelrometer ya dari axelrometer parameter kemudian apa namanya parameternya adalah kita kasih input dari model ini model input di sini kita kasih pointer nah di dalam read axelrometer ini sebenarnya ya proses yang terjadi adalah pertama kita acquire data acquire data itu nambil data kita benar-benar baca data dari axelrometer ya kita baca axelrometer x, j, z nya bentuknya data plot ya di sini kalau nggak salah satuannya g ya satuannya g jadi bisa 1g bisa 2g bisa 0,2g tergantung tergantung dengan akselerasi dari kita nah disini kita harus kali seribu kenapa karena model dari dari machine learning yang sudah disiapkan tadi ada di sini model ini itu dia expect nya adalah mili g mg mg jadi kita harus kali seribu nah itu satu yang kedua saya pengen hal ini di sini perlu kita ubah orientasinya jadi kebetulan untuk sensor ini sorry untuk board ini sensor axelrometer nya ada di sini jadi kalau saya akan menggunakan perangkatnya seperti ini bentuknya berarti sumbu z nya ya sumbu z nya itu akan terbalik sementara data yang di collect selama training itu sumbu z nya yang di mengadap ke atas mengadap ke atas dari dari sini gitu ya jadi ya di sini karena ini ini contoh hal penting ketika kita ingin apa menyesuaikan antara data yang dipakai untuk training dengan data yang dipakai untuk inference jadi penting untuk mengetahui orientasi ya dari perangkat atau device yang dipakai untuk meng-collect data dengan perangkat yang dipakai untuk inference atau untuk melakukan processing saya ulangi lagi ya dalam kasus dalam kasus ini sumbu apa sensor yang dipakai kan di sini ya dibalik baterai ini tadi ya dibalik baterai ini dibalik baterai ini ada sensor akselometer oke nah ini sumbu z nya ngadep ke bawah ada cara sementara perangkat atau device yang dipakai untuk meng-collect data gesture ini juga sebelum di aplikasi training itu sumbu z nya ke atas so di code ini penting kita ubah jadi minus oke oke nah kebetulan juga ternyata sumbu y dan sumbu x nya juga kebalik jadi saya harus minus ini disini saya tahunya gimana coba-coba karena again data yang dipakai untuk training yang menghasilkan model yang ada disini ini itu di-collect oleh device yang lain namanya itu spaktan apa yang namanya edge something saya lupa spaktan edge nah itu board yang dipakai untuk data collecting itu sementara saya akan melakukan inference menggunakan board yang lain buat ini oke jadi itu penting ya teman-teman harus hati-hati gitu jangan sampai oke nanti untuk apa jauh apa udah terisi 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 karena kata orientasi itu satu kedua penting untuk kita sesuaikan namanya apa namanya sample rate atau frekuensi untuk men-sampling data nah disini saya pakai sampling ratenya 104 hertz ya kan nah sementara waktu data di-collect itu sampling ratenya mereka menggunakan 25 hertz itu pasti gak match ya data yang di-collect dengan 25 hertz dengan data yang di-collect dengan 106 hertz itu pasti intensitas datanya berbeda so for that kita harus lakukan semacam simple filter ya disini kita buang sebenarnya kalau data udah di atas 40 second 40 millisecond jadi satu dibagi dari 25 45 second 25 hertz teriap jadi disini hanya keperluan untuk membuang data yang udah di atas di atas 40 millisecond itu aja sih intinya di acquire data ini oke nah abis itu ya udah tinggal tinggal kita masukin ke remover gitu ya output dari method rate accelerometer ini adalah data yang dibaca oleh accelerometer akan data yang dibaca dari accelerometer akan masuk ke pointer ini nah lalu abis itu kita lakukan inference jadi interpreter inputnya adalah untuk lakukan inference status status dari 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 info ini kita cek atau gagal ya kita return tapi karena ini di dalam loop dia akan mengulang lagi nanti biasa itu kanan abis itu outputnya ini pointer juga itu kita artikan jadi sini ada metode namanya credit gesture ini lumayan banyak ya algoritmanya tapi intinya adalah mencari yang terbanyak jadi yang namanya machine learning itu gak selalu hasilnya stable ya jadi kita perlu melakukan filtering kita perlu melakukan pengolahan data lagi tergantung yang kita mau cari apa dalam kasus ini kita ngitung historinya seberapa sering hasil triksi itu sama sehingga yang paling banyak terjadi ya itulah artinya oke ya tanpa berlama-lama kita coba ya disini teman-teman harusnya bisa lihat ini ini jadi saya akan nyalain misalkan monitor buat misalkan nyalain boom start nah mulailah terjadi tradisi ya nah kalau teman-teman lihat disini saya belum gerak ya saya diemin dulu botnya nah disini U U itu artinya unknown karena sebenarnya hasil klasifikasi dari dari model model ini adalah 4 sebenarnya unknown itu artinya gesture yang kita gak tahu apa apapun itu gitu nah W O L ini adalah gesture yang kita inginkan W itu artinya wing jadi geraknya W ini kalau O itu kayak ring gitu black gitu kalau L itu kayak kayak gitu nah sekarang kita coba gesture pertama W gitu ya begini sep sep nah kalau teman-teman lihat disitu W ya nah disini pun mengel tulisan W ini saya gunakan black matrix 7x7 nya berdasarkan elektron untuk 6x7 kurangnya kelihatan karena 9x7 seperti ini saya oke oke nah nah menurut saya coba gesture yang lain misalnya ring atau O set nah lihat kan O juga ya nah teman-teman bisa lihat sebenarnya tadi di historinya ini kita lihat ini juga kelihatan ya O itu kan A ada o kalau anak-anak overhead asmen tahu O ini saya bilang lagi ya W S nah ini W ya kelihatan W O O juga disini kelihatan O saya coba l boom l juga kan karena disini selamat menikmati 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 selamat menikmati